What's good youtube, hallo temen-temen balik lagi sama gue kali ini gue ga perlu teriak-teriak nih karena gue lagi di kantornya good to go, sama Claudio sama Icot hai belum kelar kerjaan gue tapi nanti laptop itu bakal kita pake sih eh enggak ya ga jadi ya? jadi di video kali ini ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol agak panjang dan agak seru kali ya kita mungkin dari background yang berbeda dari mungkin perkenalan teman-teman kita di dunia sneakers ini juga berbeda kita bakal ngebahas tentang ribut-ribut kompas yang kemaren lagi rame nih ribut-ribut bray ribut ribut rame lah rame lah masih ribut-ribut ya sih rame lah oh nanti judulnya itu aja kisruh kompas kisruh sepatu lokal kudeta kompas jadi ada Sunda Empire ada Reina Cinaga ya kan? amir gitu ada banjir dan ada ribut-ribut kompas gitu untuk di brand lokalnya jadi kita langsung aja mulai video ini you ready? let's go gue mulai dari kompas yang lo pake kasih liat yuk bang 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 ini adalah kompas yang kolaborasi sama PMP untuk walau fade kemaren dan kompas yang sama PMP ini dan kompas yang sama PMP ini dia rilis juga yang sama Old Blue nya juga sehari setelahnya dan harga retailnya dia adalah 500 ribu 518 518 ya 550 emang shipping lah oke dan itu sold dalam waktu beberapa detik 16 detik karena gue juga sempet coba di Tokopedia dua-duanya ga dapet tuh sama sekali kasiian eh belum teman kompas hashtag belum teman kompas jadi kalo kalian ada yang belum teman kompas kita high five dulu nah tapi ketika dia sold itu beberapa menit kemudian tuh langsung keluar reseller reseller yang dapet padahal barangnya juga belum di tangan dan harganya tuh bisa sampe 5 bahkan 7 juta ada yang 7 juta? gue dapet nih si penjual yang jual 7 juta lo dapet? bisa kita telepon oh engga yang Old Blue yang ini 5 juta jadi yang di toko yang lagi gue ini lagi DM-an dia dia jual PMP sama Bravo 5 juta oh yuk guys yang mau 4 juta setengah nih bekas gue gapapa gue ternyatakan sama Icot sekalian sama Aji mau ternyatakan bisa bisa abis itu gue coret belum teman kompas oke jadi mungkin itu sesuatu yang mahal banget dan kemarin sempet rame juga di social media kali ya tapi sebelum kita kita berlanjut kesitu sebenernya kan topik-topik intinya nih rame-rame kompas ini tapi sebelum kita berlanjut ke itu kita mungkin akan balik dulu dari kompas dua tahun atau tiga tahun belakangan itu menurut lu ibadah? lu kan kenal nih sama Aji lu kenal ga sih? gua kenal baru gua kenalnya gara-gara dikenalnya yang paling iser waktu itu jadi sebenernya gua kenalnya bukan karena kompas karena imun yang sepatu dia yang buat anak-anak tuh oke jadi waktu itu gua liat kalo ga salah di JSD ada JSD yang di Kemang oke sneakerpik ya? sneakerpik ya? ya sneakerpik ya? ya sneakerpik ya? ya terus disitu kenalan terus akhirnya si gonjelnya bikinin bespoke buat Anila waktu itu oke ada gonjel siapa nih? jelasin dulu nih oh gonjel itu Aji Aji Purbo Handoko bener kan Purbo Handoko namanya? iya Pur...Handoko Pur...Handoko sorry Ji tapi Ji gua belum kenal Ji oh gua belum kenal ga apa-apa Aji Kompas gampangnya gitu Aji Kompas timelinenya itu pas lagi kenalan sama dia dia itu lagi mau jalan si Bravo ini jadi janjian sama Aji ketemu di Sensi ngobrol-ngobrol terus dia kasih liat waktu masih belum sample bahkan waktu itu si Bravo nya iya nih gini 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 terus kayak selang dari situ gua juga ikut yang itu apa sih? yang di Sensi waktu itu apa nya? Sensi GSD GSD nah GSD itu Sunday Sunday juga lagi lagi kolaborasi sama lokal juga apa sih Sendal tuh LATNAS LATNAS kolab sama LATNAS terus bootnya si Kompas itu disebrang gua persis disebrang disebrang terus ke kanan dikit jadi keliatan lah dan dari awal tuh gua ngeliat tuh ada ngantri tapi gua ga tau kalo itu bakal ngantri itu gitu terus si dianya juga kayaknya disitu ga apa ya masih kaget juga bakal-bakal segitunya ini by the way ini yang rilisan Brian berarti iya yang pertama kali ini gua pertama kali tau kompas tuh lanjut bahkan gua baru tau besoknya kalo ternyata yang rame-rame dari kemarin itu ternyata ngantri kompas gitu tapi kalo menurut sumber bukan sumber sih menurut beberapa yang gua liat di sosial media kayak dokter Tirta misalnya itu katanya sebelum Bravo tuh kompas tuh udah rame di acaranya dia pada saat yang lu ketemu Aji sebelum Bravo rilis ini kompas itu udah rame banget belum sih rame banget sih engga sih sampe antri-antri juga engga sih soalnya kalo yang gua tau sih yang sampe antri-antri itu sih itu pas yang pas Bravo soalnya sebelumnya gua ngisi acara juga di Kickfest kalo ga salah di Bandung disitu ada kompas kompas juga buka-buka nah dan itu ya sitting aja gitu udah ada aja gitu berarti ini 2 tahun yang lalu ya 2018 ya itu tahun yang sama pas yang si Bravo itu terus baru abis itu mulai mulai muncul-muncul di permukaan kayaknya timingnya juga pas pas local pride lokal banget dan ini lagi beda kan yang waktu itu kan banyaknya iya bener old school iya setuju oh oke siluat-siluat fans ya waktu itu jaman-jaman World Division dan teman-teman lagi nih dan World Division lagi ini banget kan lagi naik banget abis itu ada apa sih yang iya banyak lah pengikutnya banyak banget tuh sukanya viral banget dan dia masuk beda banget si bentuknya eh maksudnya nambah details-details yang menurut gue iya oke banget tapi jujur kalo dari sisi gue gue pertama kali liat kompas disitu gue pertama kali liat kompas itu pas si Bryan ngerilis si Bravo iya, Bravo itu and then pertama kali gue liat gue salah satu orang yang sama brand lokal jujur untuk sepatu lokal khususnya yaudah gue gak yang terlalu intuit banget gue gak yang terlalu oh gue bisa langsung cepet suka nih kayak wah langsung suka tapi pas gue liat itu udah lumayan kayak oh ini brand-brand kompas gue mikirnya brand baru gue disini mikirnya ini brand baru yang baru lagi collab and then di JSD abis itu udah berjalan waktu gue ngerasanya kayak oh yaudah gitu-gitu aja modelnya gitu-gitu aja jujur gue dari dulu cuman kayak oh yaudah cuma selewat-selewat selewat-selewat doang tapi once yang ini si PMP ini gue langsung kayak gue harus pergi oke itu mungkin sebelum jauh kalo dari gue kalo gue kembali sebenernya gue emang cukup pernah denger kompas itu emang brand lama gitu loh cuman ketika mungkin gue gak tau marketing strateginya baru apa segala macem tiba-tiba ya sama sih sebenernya kayak lo ketika Bravo dia mulai ngantri tapi kan Bravo itu kan karena si Brian gue kenal sama Brian iya gue dateng pada saat itu karena gue pengen kayak ya congrats gue kenal kok jadi bening proud iya gue kayak gue pengen liat aja gitu tapi ternyata emang bener banyak yang ngantri pada saat itu padahal kompas sebelumnya gue gak tau gue gak tau dia serame apa gue gak tau jujur aja nah terus yang gue liat ketika dia ngantri ini kalo gak salah dia sold dalam waktu 90 menit si Brian si Bravo oh Bravo kalo gak soal ya gue lupa soal itu kan udah ngantri panjang terus kayak transaksi 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 dan belum di bukanya cuma saat itu nah kata-kata 96 eh sorry kata-kata 90 menit ini itu dibawa sama media-media sampe line today mungkin beberapa korang iya media-media non sneaker pun mulai nge-expose kalo ada brand lokal kita yang ngantri dan habis dalam waktu 90 menit gitu loh nah pada saat itu kompas viral menurut gue iya gak sih dan itu juga tempatnya pas banget si JSD itu kan banyaknya orang nyari yang Nike tapi ada spot lokal nih 90 menit dan juga dia disana kalo gak salah dia gak cuma jual si Bravo dia jual yang biasa pun dia jual yang biasa pun dan itu juga akhirnya diborong orang karena orang nyari pertama Bravo gak ada dan dia beli langsung si colorway lain dan model lain saya inget gue itu sih nah pada saat itu gue ngerasa Kompas oh Brian kolaborasi sama suatu brand gue tau aja dari Brian ya gitu loh gue juga Brian cukup kreatif untuk bikin sepatu-sepatu gue juga tapi pada saatnya Kompas Kompas pada saat itu ya mungkin ya masih brand lokal yang dipandangan gue atau kita pada saat itu kali ya di saat tahun sebelumnya siluet fans itu merajalela mungkin ini siluetnya agak mirip Converse atau mungkin Nike blazer kita bisa bilang lah ya nah itu emang bener gue belum tertarik dan gue bener-bener sama kayak lu gue bener-bener MPMP ini barunya tertarik pada saat itu harganya sekitar Bravo Bravo gue gak beli gak boleh sama Brian abis katanya pelit 500 atau 500 lah ya karena kan dia yang general rilisnya dia 300an yang ini 500an kan? iya ini gope nah sebenernya itu cukup oke untuk sepatu dengan kualitas seperti ini oke banget menurut gue terus Kompas itu rame lagi dirilisan yang apa menurut lo? menurut gue cuman oh vintage yang di event USS nah ini ceritanya adalah ini yang bikin gue bisa kenal sama gonjel oke jadi gue kenalin ada jadi salah satu temen gue pengen banget Kompas and then gue kenalin lah ke gonjel akhirnya disitu lah kita ngobrol 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 terus kayak ya siapa tau kita bisa kolaborasi atau apa dan gue disitu baru baru kenal gonjel bener-bener gentleman gitu bener-bener kenal tapi sebelum-sebelumnya cuman tau nama mungkin kita berdua cuman tau nama abis itu oh ya udahlah cuman tau nama backgroundnya background detailnya gak tau cuman kayak oh yaudah itu Claudio itu gonjel dan gue baru bener-bener kenalan itu di di USS di USS yang tahun kemarin yang tahun kemarin yang luarin vintage yang rilisnya juga lumayan gila sih menurut gue di hari pertama gue kan jadi kan emang ada gue emang kesalahan hari pertama nih gue ngeliat bener-bener orang yang ngantri untuk sepatu dia lebih banyak dibanding orang yang pengen masuk ke dalam itu membuat gue kayak oh sampe sih lo gitu nyampe sih ini brandingnya nah sejak itu gue baru langsung ngulik nih ini apa sih ini ini si brand ini tuh segitunya kok bisa ya dibikin segitunya nah itu yang gue belajarin dari dia nah terus ketika USS kalo gak salah seribu pair ya katanya seribu pair katanya seribu pair kayak around seribu lah dan gue waktu itu ya karena gue kenal sama yang bikin USS gue pasti dateng USS siapa tuh bro? Jejo lah Jejo halo Je nah jadi gue dateng ke acaranya si Je gue juga liat kayak mungkin dari 100% pengunjungnya ada kali 20% atau 30% itu kompas doang iya setuju gue untuk ngantri kompas doang jadi di dalemnya itu ada antrian sampe luarnya juga antrian ketika gue tanya ini antrian USS gak ini gue mau kompas iya di hari pertama juga sempet ada kabar bahwa orang yang mau masuk USS jadi males karena iya mikirnya itu antrian masuk USS padahal sebenernya itu antrian antriannya si kompas itu gue kayak hebat dan maksud gue dia bukan cuman rilis doang aja kayak lu jualan sepatu bootnya biasa banget engga mereka detail sehabis menurut gue kayak lu bikin konsep lu dibikinin cara menyajikan itu sepatunya membuat orang kayak dengan lu harga segitu tuh berarti sih harganya cuman 400 ribu ya segituan lah 400 ribu lu tapi kayak dikasih experience gitu loh dikasih experience yang menurut gue ada ga sih brand lain yang coba kayak gitu brand lokal ya brand lokal brand naiki pun ga segitunya menurut gue ya mungkin ada beberapa beberapa rilisan yang kayak niat banget gitu ke customer ya tapi ini special release lah ini kayak ya jatuhnya vintage ga terlalu ga terlalu itu GR lah 1000 pair menurut gue sih masih GR untuk lokal jadi dan dia pikirin segitunya dan orang jadi kayak kepikiran lah lu di branding mana mana ada sih lu masuk ke toko lu kayak mau potong sepatu potongan low potongan high abis itu lu datengin sampe sepatu abis itu kayak dicukur gitu kan ga ada kepikiran aja it's all about branding sih iya dia brandingnya oke ya ga cuma jualan doain cuman dia bikin cerita experience dia bikin ceritanya iya kayak gini deh yang kasus semarin dibubarin deh ini udah beda kita masak ya ini kasus dia dibubarin deh kasus bentar kasus dia dibubarin adalah ketika dia kolaborasi sama wall of age sama pmp sama old blue dan itu mau rilis di G.I. iya di gemologi Indonesia tapi di acaranya wall of age kalo ga salah mereka itu dibilangin kalo ga boleh ada antrian sebelum hari H ga boleh nginep ga boleh nginep dari malam itu ga boleh tapi ternyata masih banyak banget yang nginep sampe dibubarin karena ada beberapa oknum yang rusuh disitu iya kan jadinya dibubarin dan itu viral lagi kalo di media media viral lagi katanya dengan gonjel pegang toa iya dan akhirnya itu dibuat video branding iya itu maksud gue kayak lu ga akan yang kepikiran sebranding itu kalo otak lu ga secair itu nyat dia mikirin sampe gimana caranya mengemas ini semua supaya jadi rapih dia udah sampe masuk tv nasional nyat ini brand nih udah masuk tv nasional brand kita maksudnya brand manapun yang udah masuk tv nasional berarti kan seluruh Indonesia udah liat nih dia kemas itu dengan baik banget dia bikin video short movie short instagram feed gitu untuk kasih tau bahwa ini mau rilis lagi lah oke gara2 kemarin dibubarin dan itu keren banget kayak lu lagi di kerusakan 98 lu ngeliat video kayak wah gue takut sih ngeliatin ini kayak rusuh terus di relatein ke yang dulu pernah di New York si pigeon lo kan dulu gitu juga dibubarin nah makanya itu gue mau lanjutin kesitu tuh boleh sebenernya kalo misalnya semua orang Indonesia mungkin mau baca atau mungkin mau meniru cara strategi marketing brand luar sebenernya bisa-bisa aja karena ini emang cukup udah terjadi udah lama banget vision atau mungkin supreme gausah jauh-jauh gausah jauh-jauh deh mungkin banyak banget yang di jaman sekarang ngeliat antren easy iya gimana caranya nge-brandingnya itu itu sebenernya semua bisa di pelajarin walaupun sekarang bisa banget semua itu bisa ya apalagi dan ini cukup berhasil cukup berhasil eksekusinya cukup berhasil medianya mendukung dan netizennya juga men-support tapi ada tapi nya semua punya dampak iya pasti pasti ada pesannya ketika demandnya gede banget dan supplynya segitu-segitu aja ada reseller yang tadi ngejual harga sampe 5 juta sampe 7 juta dan banyak yang membenci itu dan banyak yang nyalahin brandnya banyak yang nyalahin medianya resellernya juga disalahin orang dalem gue gak tau ini orang dalem tuh apa gak tau ada yang bilang orang dalem itu influencer ada yang bilang orang dalem youtuber enggak gue gak ada oh youtuber ya lo gue bikin youtube lo gue gak tau lo gue gak dapet terus ada yang bilang orang dalem itu temen-temannya doang ya kan banyak sebenernya orang dalem orang tokopaya dia mungkin gak? malah aneh misalnya gue punya brand gitu dan gue punya temen temen gue minta terus gue kasih kan aneh gak sih aneh dan ya kalo lo mau bayar ya silahkan tapi kalo lo gak mau bayar juga gue ngasih ke lo kok itu bukan salahnya gonzil dong iyalah ngasih ke temen-temen gitu apalagi kalo misalnya emang dia memberi sesuatu itu kan value kalo temennya bisa memberi value lebih misalnya kayak misalnya contohnya temennya bisa bantu untuk promosiin misalnya ya berarti itu emang tuker value secara sah juga misalnya ya balik lagi kayak gue punya brand terus abis itu lo minta eh gue itu dong mau dong saya sepat gue masih ada gak? ntar dulu deh gue customer dulu nah aneh dong lo bakal benci gue gak sih? iya setuju sebenernya kecuali kalo misalnya mungkin kita emang gue pengen beli gitu misalnya stok lo gue tau nih stok lo gak terlalu banyak gue sebagai temen lo gue sebagai temen lo kayak gue pengen banget nih gue beli deh itu juga si bewo aja iya gue beberapa kali juga emang minta sama gonjel dikasih termasuk yang proto tapi pas yang PMP ini kan gue mintanya telat gue telat kalo misalnya ini ada yang seperti ini terus gue minta waktu itu sama gonjel bentar ya bro gue cek dulu ada apa engga terus oh ternyata udah jatah buat ini nih reseller ya gue ngerti kalo dia gak bisa ngasih gue jadi emang gak semua temennya dikasih juga dia juga punya pertimbangan punya stok juga gitu setuju kayak gue pas yang bravo ya Brian itu gue juga minta telat dan gue gak dapet gue juga gak dapet gue juga gak dapet ya berarti kan emang udah dialokasikan ya ya gini aja deh pemikiran kita jangan semuanya kira kalo misalkan lu punya koneksi banget tapi lu minta gak dikasih terus lu kayak apa nih apa nih ya gini deh lu posisikan kebalikannya nih lu jadi punya brand misalkan and then temen lu mau beli tapi telat ngomongnya tapi lu udah ngelist semuanya nih semua udah di prepare semateng itu untuk ensekusi keluar gitu dijual terus lu mau nyelip-nyelipin lu juga gak enak emang yang punya brand tuh gak cuma 1-2 orang gitu itu udah pasti tau lah masalah itu ya itu bisnis itu bisnis maksud gue kayak ya sedeket-deketnya lu walaupun mau bayar segimanapun kalo emang barangnya gak ada ya mau gimana bayar atau minta minta gitu ya emang barangnya gak ada iya maksudnya setemen-temennya lu kalo emang lu temen minta maksudnya kalo emang bisa bayar ya kenapa gak bayar juga misalkan gitu loh maksud gue yaudahlah kalo emang gak ada ya nextnya pasti ada rilisan lain gitu gak harus cuma itu maksud gue sih gitu sih nah iya makanya itu point of view gue ya makanya tadi yang pembahasan tentang orang dalam atau influencer juga sebenernya kalo misalnya kita ngomongin influencer influencer tuh banyak banget dan banyak banget yang gak dapet ini gue mau nanya kalo karirin aja punya kompas gak gak punya Raffi Ahmad sebanyak setenar itu punya kompas gak bro Raffi Ahmad gue punya deh gue punya deh contoh lilisan terakhir kemarin pnp wawak dulu lu dapet atau beli atau dikasih atau apa gue mau beli pun gak dapet stok gue juga sama padahal gue suka banget setuju jadi menurut gue jangan lu mikir kalo misalnya ketika ada orang yang lu follow ya orang yang lu follow juga mungkin influencer atau media yang followernya emang banyak ketika mereka punya duluan ya jangan salahin mereka karena emang mereka kerjanya itu kalo lu pengen juga seperti itu lu kerjalah jadi seperti mereka rasain susah gak gapapa gue aja pengen swipe up gak bisa-bisa guys lu kerja deh sumpah jadi media enggak terserah mau jadi media mau jadi influencer terserah udah bisa swipe up kan ini belum nih gue terkecilkan disini guys tolongin dong mau bantu nih klik disini ya eh btw kita hampir sama semua loh gue itu 10 kali lipatnya lo lo itu 10 kali lipatnya gue masa iya? iya 2 ribuan iya 2 ribuan iya 2 ribuan iya 2 ribuan iya 2 ratus 1 ribuan iya 2 ratus 1 ribuan iya siapa tau tau kamu bisa 2 M gak langsung amin amin kira-kira video ini jadi clear ya masalah masalah orang dalem karena emang itu kerjaan mereka dan emang ada strategi yang seperti itu yang menjadikan brandnya lebih maju lagi ada yang bilang gini lucu seorang influencer seorang influencer pernah ngomong ke gue bukan ke gue ke medianya dia ke storiesnya dia ke instagramnya dia pernah bilang udahlah lupain FNF lo utamakan customer lo anggep lah FNF 10 customer nya dia udah menyiapkan 400 400 10 tuh gak ada apa-apanya menurut gue jadi kalo kalo ada sebuah saran lo skip FNF lo itu menurut gue bukan suatu solusi menurut gue pribadi ya gue juga gak make sense gue bukan FNF nya sekompas kok gue belum teman kompas tapi menurut gue FNF kalo emang harus ada ya gak apa-apa ya gak apa-apa tau itu stoknya ditambahin iya tetep aman gitu ya tetep aman gitu biasanya ya FNF di dunia pun di dunia nih ya lo brand manapun yang udah segede lo you name it adidas puma itu tuh FNF tuh ini FNF gue udah dapet FNF nih lo liat emang udah disiapin bro emang udah disiapin tuh ada bloodnya kalo punya lo gak punya kan gue punya nih FNF jadi intinya kayak semua brand di dunia menurut gue pasti udah siapin itu ya emangnya tuh buat marketing ya untuk and jaga relation sama partner marketing juga itu kayak something to give back iya buat temen-temen yang udah ngedukung lo iya bener 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 kayak kemarin Water Spoon lo liat deh ya FNF nya lo dikumpulin gimana cara ngebikin sesuatu itu Water Spoon ga sendiri bikin ya iya itu semua temen-temennya info jadi yang menang itu ya yang menang itu barang-barang iya emang itu contoh lah contoh kasus yang menurut gue ya lu ya lu kebuka nih cus buka nih pandangan lu jangan lurus doang ibaratnya gini ketika ketika lo di sekolahan jualan makaroni temen-temen lo support lo makaroni lo laku misalnya yang harusnya 10 biji laku 100 biji masa sih temen-temen lo yang ngebantu untuk laku 100 biji ga lu kasih coba ini makaroni gue ambil aja makan enak deh makan nanti kita jualan bareng-bareng anjing gambarannya jelek banget lo Nif ya oh biar gampang ya biar biarnya sampe iya 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 i Gini, kalo gini, ga mungkin ada reseller kalo ada demand. Kalo point of view gue, kenapa orang ada yang mau bayar segitunya untuk sepatu kayak gini. Kalo menurut gue, sorry to say, tapi Kompas bukan belum nyampe ya, tapi kayak iya lu ilbankin aja sepatu lokal, kualitasnya oke. Tapi menurut gue masih banyak sepatu yang lebih oke dengan harganya bisa dipress lagi gitu. Ini kan it's all about the hype. Tapi maksud gue, ayo dong, jangan percaya cuma sama hype. Tapi gue appreciate banget Kompas udah bisa bikin hype segera ini, tapi ya bayarnya yang lebih pinter lagi sih menurut gue. Ya sekarang kan ibaratnya sekarang lu bayar, kalo kena branding sama marketingnya Kompas nih. Ya ga ada salah Kompasnya. By the way, by the way. Biar lebih ini lagi, biar lebih sahih lagi nih opininya. Jadi gue udah dapet nih salah satu narasumber yang dia beli. Pokoknya, engga yang ini yang beli. Oh yang beli. Lagi kita bahas kenapa orang sampe mau spending. Beli. 5 juta, 7 juta itu. Ya ready to call. Ready to call, gue lagi nunggu. Kita mau hubungin. Tapi nanti, namanya ga akan dipublish juga ya. Ya cuman ini gue dapet dari instagram. Ahmad lah Ahmad. Kemarin gue nyari. Ya katakan saja. Rifki Aditya. Oh Rifki Aditya nih. Rifki Aditya yang duitnya banyak banget. Muli suatu mulu. Nah itu dia baru orang dalem. Iya. Dalem naikin. Dalem biasa gitu. Bukan Kompas lagi. Dalem naikin. Naikin bisa didalemin sama dia. Ya di aikin. Ya ya. Tunggu sampe dia oke dulu. Jadi menurut gue point of view gue sih gitu sih. Kayak yaudah. Yang salah. Kalo dari point of view gue ngeliat. Demand ini. Yang salah. Bukan salah sih. Ya kenapa lu mau beli. Gitu loh. Ya ga salah sih. Maksudnya ga ada yang salah. Ini sebenernya domino sih. Kenapa ada reseller juara segitu. Kenapa tiap antrian segitu. Chaosnya. Karena menurut gue juga. Pricing pointnya juga. Itu ga mahal kan. Pricing pointnya. 300-500. Lu bayangin. Ini berarti harga resellnya sampe 10 kali lipat. Lu bayangin liat 10 kali lipat harganya resellnya bro. Iya. Tapi sebenernya kalo menurut gue. Jadi orang rebutan supaya ga beli reseller. Ngantri ya sih. Ngantri segitu-gitunya gitu loh. Jadi emang reseller juga ngebentuk si demand ini juga gitu. Kalo reseller ga jual segitu. Apa tingginya juga. Antrianya juga ga akan semasif ini. Itu sebenernya udah ada bacaannya. Udah lama banget sebenernya nih dari Nike Nike. Dan dari Adidas Adidas yang hype. Itu sebenernya udah banyak banget. Ketika orang sebel sama resell. Resell itu sebenernya. Kita butuh loh. Yang pertama dia build hype. Yang bener tadi kata Doci bilang. Kalo misalnya dia itu. Apa namanya. Ngejual mahal banget. Jadi ya rilisan berikutnya kita harus ngantri. Jadi build hype lah. Yang kedua stok. Ya kan. Ada beberapa dari kita yang. Ya males ngantri. Ya kan. Kita ga tau nyari dimana. Di toko retail udah ga ada. Adanya di reseller. Contoh misalnya lu mau beli. Jordan Chicago 2015. Sekarang 2020 bro. Yes. Lu mau beli dimana. Di toko Nike mana. Ga bakal ada. Oh. Ini Spidey. Ini Spidey. Ya beda beda dikit lah ya. Lu beli lagi Spidey. Suka gua. Lu jadi gini. Suka gua suka banget. Suka banget Spidey. Terus 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 terus. Nah terus. Ya itu. Makanya ketika reseller punya stoknya. Ya lu ga harus pusing. Cuman emang lu harus punya duit. Iya. Karena lu telat untuk beli retailnya. Atau bakal lu ga punya kesempatan. Jasa orang yang udah mau ngasih stoknya ke lu. Tapi lu harus bayar segini. Iya bener bener. Ibaratnya kalo misalnya. Reseller sebenernya jasa sih. Jasa? Bisa dibilang jasa. Soalnya gini. Yuk misalnya gua bayar lu. Anggeplah yang waktu kompas. Misalnya cuman sampai 1 juta harganya. Ini. Berarti. Anggeplah. Anggeplah seperti itu. Yang waktu di USS atau di GI misalnya. Iya. Kalo lu. Gua bayar 500 ribu. Tapi lu harus. Nginap. Panas-panasan. Ribut tuh. Sama banyak orang. Abis itu ngantri. Belum tentu dapet juga. Terus lu transaksi si kompas itu. Lu gua bayar 500 ribu. Mau ga? Cuma 500 ribu. Udah sepatunya sepatu 500 ribu. Engga. Cuma 500 ribu kan? Cuma 500 ribu kan? Ya engga lah. Gua bakar. Nah makanya ada beberapa orang yang mau. Seperti itu. Atau mungkin. Dibayar lebih mahal lagi. Dan bahkan ada juga orang yang ga mau. Walaupun dibayar 5 juta. Gua ga mau nginep-nginep kayak gitu. Panas cuy. Laper. Gua biasa tidur di kasur. Di AC. Gua disuruh ngantri kayak gitu. Gua ga mau. Ada juga yang kayak gitu. Jadi sebenernya. Menurut gua reseller juga ga bisa disalahin. Liat gini loh. Reseller tuh juga cari duit. Liat. Dia aja yang nelfon kita ga sih. Iya reseller tuh menurut gua. Gak bisa disalahin. Karena demand. Nih. Ga ada. Yang tadi gua bilang ga ada reseller sama ada demand. Iya iya. Itu pekerjaan juga Nyet. Terus. Oke emang dia bikin harganya. Menjadi sesuatu yang salah. Iya. Gimana? Ya ada demandnya di luar negeri. Ya lu jangan ngomong Indonesia deh. Di luar negeri. Reseller cuma mabbeda 20 dollar tuh mau Nyet. It's all but money Nyet. Cuman bro. Ya lu. Gini deh. Lu ga punya pekerjaan sama sekali. Lu ga diterima dimanapun. Terus. Ada sesuatu hal yang bisa membuat duit. Dalam waktu satu hari. Ya kenapa ga diambil. Iya opportunity juga. Iya opportunity juga. Iya lu ga bisa nyalahin dia. Karena. Iya lu sekarang punya pekerjaan. Once lu ga punya job. Lu cuma bisa duduk di rumah. Lu mau duduk di rumah doang. Terus gua ngawarin ke lu. Eh ikutin gua gua. Gua mau ngantin sepatu nih. Cuan nih. Cuan nih. Iya at least. 500 ribu. 300 ribu. 500 ribu dapet lah sehari. Iya kenapa engga. Iya. Tapi. Untuk. Sebelum. Sebelum. Yang beli ini nyambung nih. Cuman menurut gua. Kita tetep balik ke diri kita masing masing. Yes. Untuk menilai suatu barang ya. Karena ada yang bilang. Jadi gini yuk. Ada yang bilang. Balik lagi. Itu hanyalah sebuah sepatu. Yang hanya diinjak. Iya. Sebenernya gua setuju setuju. Ga setuju tuh. Karena menurut gua. Setiap sepatu itu kan beda. Iya. Sama kayak mobil. Mobil kan buat. Kendaraan ya. Buat jalan dari. Satu. Tempat. Ketempat yang lain kan. Iya. Kalo misalnya ada. Mobil. HRV. Kenapa lu harus beli Ferrari. Iya. Gitu kan. Jadi emang. Emang. Emang beda-beda. Iya. Orang tuh. Menilai barang tuh beda-beda. Iya setuju. Kalo menurut gua. Kompas ini ga worth 3 juta. Ya gua gabeli. Iya kan. Menurut lo. Misalnya anggaplah gua beli. Everson Supreme. Anggeplah. Dulu sempet harga di 14 juta. Sekarang turun. Sekarang turun. Anggeplah kita beli di tengah-tengahnya di 8 juta. Menurut gua worth. Menurut orang lain ga. Engga. Jadi menurut gua sah-sah aja. Dan lo gabisa malahin ke reseller lu. Gak bisa. Lo cari untung banget. Jual 5 juta. Ya gua nunggu ada yang mau beli aja. Kalo ga ada ya oke. Kalo lo ga mau beli di gua ya udah gapapa gitu. Banyak kan reseller lain. Iya. Atau ya jadi swipe up aja. Iya. Gue juga ga dapet tapi. Oke nyambung. Hai mas. Halo. Halo. Halo mas. Hai. Ini. Ya. Disini ada Claudio. Ada Hanif sama ada Doci. Mau nanyain kemarin. Sempet beli bravo apa PMP yang sampe. Berapa 5 juta ya. Iya. Kalo yang PMP. Apa. Kalo bravo kemarin itu bravo dapet 5 juta. Terus mas ceritanya gimana? Nah. Kita pengen tau aja. Apa namanya pertimbangannya. Terus. Kenapa sampe mau spending itu. Dan. Ya coba ceritain dulu deh. Ceritain deh gimana kronologinya. Oke. Ya pertama sih. Apa. Liat. Bravo itu unik mas ya dan saya kan juga emang. Dan udah beli hampir 26 kompas nih. Gokil. Kolektor kompas bro. Koleksi atau jualan? Koleksi tapi untuk dipake. Dipake. Setengah lagi belum. Soalnya kan emang. Saya juga kan sesuai apa namanya. Tempat ya gak mau. Mungkin kan asal sumarangan. Karena kan perawatannya juga gak mudah. Iya iya. Jadi kalo emang. Jadi kalo emang. Pas buat. Harian sih kalo misalnya harian ke mau kempel. Saya sih pakenya. Kompas. Mas. Yang BW kan. Ah yang BW. Cuma kalo misalnya ada event-eventan. Cuman karena saya kan sukanya event-eventan. Nah kalo event-eventan sih menyesuai. Karena saya pake indoh hebat. Gadar vintage. Gadar yang lain sih mas. Mas mas. Mas. Beli produk butuh gue mas. Buat nyuci kompas. Bagus loh. Jadi kekiri marketing ya. Lebih keren. Nah tapi mas. Selipin dimana-mana bro. Mas. Halo. Ya. Tapi. Menurut mas. Tentang harga sepatu kompas. Yang dari 500 ribuan menjadi 5 juta tuh apa? Mas. Pendapatnya apa? Kalo menurut saya sih worth it sih mas. Oke. Karena gimana ya. Itu. Menurut saya itu unik. Karena di. Apa. Di sepatunya itu kan ditulis korea. Ya. Nah. Cuma udah. Cuma apa. Paling menang warna. Terus model dan sebagainya. Cuma kalo saya lihat. Bravo. Apa. Bravo dan kompas. Khususnya ya punya konsep sendiri. Tapi selain kompas. Dan menurut saya. Sebelumnya mas. Emang koleksi. Koleksi sepatu lain. Yang. Sepatu luar. Sepatu luar gitu. Sepatu luar ada. Tapi gak sebanyak ini. Oh gitu. Apa. Contohnya apa mas. Mas. Kira-kira. Pengen banget. Dan masih dapetin. Dengan harga yang sekitar 5 jutaan apa mas. Ada gak. Pesatu lu ada di luar kompas. Oh kalo yang. Ya paling kalo di luar kompas ya. Sepatu paling yang bagus. Ya Nike ya. Nah. Contoh sepatu Nike. Menurut mas. Yang emang mas. Dengan harga tinggi banget. Apa. Kalo yang mas punya. Kalo saya sih. Pengen banget sih ya. Nike kan. Sacai. Oke oke. Oke oke. Ya ya ya. Disko sih ya. Itu yang paling pengen banget. Cuman menurut saya kan. Kalo. Sepatu luar itu kan biasa ya. Istilahnya. Karena tidak ada flight nya. Gak. Gak. Lalu yaa. Kalo kompas ini kan. Menurut saya kan. Unik. Makanya saya berani beli. Reseller nya. 26 tuh reseller semua sih. 26 tuh reseller semua. Belum ada yang dapet harga retail ya? Reseller semua. Gak ada. Gak ada. Yaudah mas mungkin kapan kapan. Kalo ada kesempatan. Bisa kali dapet retail ya. Ntar saya bantuin mas. Dapetin retail. Tapi lewat saya ini. Saya resellernya. Atau kita bikin konten lagi. Iya. 26 foto kompas. Reseller semua. Nanti boleh, kita berhubungan lagi. Makasih ya mas ya udah share kekininya ya. Makasih mas, bye. Gokil, salut. Dia beli 5 juta, dan dia bilang itu worth it. Nah gini gini, awalnya pas dia ngomong, gue udah tau apa yang mau diomongin sebenernya. Dar 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 biasa aja, biasa aja, biasa aja. Tiba-tiba dia udah ngomong satu yang gue menarik banget. Dia ngomong gini, ya kalo sepatu luar biasa aja ya. Iya, hebat sih. Gitu loh, itu gue ga pernah mikir itu loh. Banyak orang Indo yang bilang ya brand lokal biasa aja. Tapi dia bilang, itu baru namanya local pride. Bener, the real local pride. Dia bisa bangga sama, gue bilang, dia bisa bangga dengan brand lokal sampe segitunya. Gue aja bisa dibilang untuk sepatu gue baru, baru suka satu sepatu nih. Iya. Dari selama. Gak tapi gue ini suka sih. Gue suka gara-gara nyaman tapi. Ini gue udah pake lari nyaman banget. Oh iya. 5 kilo, dengan kecepatan yang standar orang-orang. Lo tau gak gue nonton BMTH di luar negeri gue pake ini cuy. Mana ga di videoin lah. Ya percuma buktinya ga ada gue. Ada, ada cuy. Ada cuy. Sorry bro. Oh iya, puter lagi. Gokil sih. Gue ngerasa, ya dia mungkin salah satu orang yang baru pertama kali gue denger. Dia sebangga itu dengan local brand sih. Gue jujurnya salut sih. Intinya, ya salut ya bener. Cuman intinya adalah setiap orang tuh punya pandangannya. Iya bener. Pada view beda-beda. Iya kan. Sekarang, kita telpon tokonya. Oh yang jual. Bayangin aja nih. Reseller. Parah. Spiridon aja ga nyampe nih. 5 juta. 2,8 juta bro. Parah loh. Dan ga semua orang suka sama ini. Parah loh. Parah loh. Naiki loh. Naiki loh bro. Gila. Halo mas. Hai. Jelas ga suaranya? Ya tadi sebelumnya udah telpon yang beli. Ya katanya udah mau. Kenapa sih mau ngeluarin sampe 5 juta. Katanya emang itu. Dia itu punya 26 ya tadi ya. 26. Resell semua. 26 kompas, resell semua. Nah sekarang ini mas ditelepon sebagai reseller. Dan kemarin banyak banget itu kan kayak ada kisruh-kisruh kayak nyalahin reseller. Reseller kenapa harganya tinggi banget. Nah sekarang kita pengen nanya nih. Dari sudut pandang mas sebagai penjual pertimbangannya apa. Menjual segitu. Terus ya udah coba ceritain aja. Jadi kalo gue sebagai reseller itu sebenernya dapet barang tuh dari penitip. Oke. Consign. Consign berarti. Ya. Penitip misal minta 4.500.000 dan nitip. Nah tapi dia mintanya pastikan 5 juta. Misal kan. Udah gue upload, gue posting. 5 juta dan ada pembelinya yang mau beli segitu. Jadi emang. Bukan lo yang nentuin harganya juga ya dari penitipnya mungkin. pertimbangannya juga yaudah mau dibeli-beli. Kalo engga ya engga nungguin aja sampe laku gitu ya. Marketnya ada. Cuman di awal ya mereka rata-rata pada minta tinggi. Kayak kemarin baru rilis PMP itu pada naikin harga mintanya 5 juta gitu kan. Ada yang 6 juta juga kemarin 1 atau 6 juta. Tapi lo sendiri kaget ga sih sebuah brand lokal tuh bisa dihargain segini gitu? Worth it ga? Menurut lo sendiri lo akan meluarkan uang segitu ga untuk beli ini? Kalo gue sih kayaknya sih ga mungkin juga sih. Ga waktunya buat beli seharga segitu. Karena gue sendiri pasti buat. Pasti beli. Dengan harga retail. Gimanapun caranya. Gimanapun caranya. Ya kemarin pun gue dapet tuh. Pasih usaha dulu buat beli retail. Kalo ga dapet yaudah. Gue lagi dapet lagi retail gitu. Kalo untuk harga 5 juta nya kompas itu lo mendingan beli sepatu apa mas? Kalo gue sih mending ga usah beli sepatu. Gue suka lo mas. Gue suka pendapat lo. Cuan life. Cuan life dan yaudah yang worth it tanya seberapa. Tapi lo ada pesan-pesan ga buat orang-orang yang kayak istilahnya kayak ngegoblok-goblokin resell lah kasarnya gitu. Nyalahin. Nyalahin resell. Kok brand lokal dijual segitu dan tapi laku-laku aja gitu. Komentarnya apa? Kalo menurut gue ya rata-rata harga tuh dipasang sama personal seller. Orang-orang yang nitip gitu. Diminta tinggi. Dua. Gue usahain. Dan akhirnya ada pembeli juga. Ada laku gitu loh. Dua. Luar biasa. Yaudah. Thank you banget waktunya ya mas ya. Dan thank you tadi udah ngasih contact juga yang belinya. Sukses. Sukses mas jualannya. Thank you. Saya dukung. Ini aja tulisannya. Kompas ya. Kompas tuh. Oh dia reseller kompas. Ter reseller kompas emang dia. Nah dia bilang ga worth it. Berarti emang beda-beda. Ya bener. Gue sih tipe orang yang untuk jujur. Gue akan beli sepatu semaksimal banget. Semaksimal banget. Empat juta. Dua kali lipat retail lah. That's it. Dua kali lipat retail. Gue akan cari cara supaya gimana gue bisa dapet retail. Kalo. Kalo. Oke gini deh. Kita balik lagi ke Kompas Vintage. Tuh. Buka aja tuh ada. Vintage atau. Mana yuk. Ambil aja dulu deh. Box yang bawah. Yang bawah dulu deh deh sih. Ini aja nih. Ini apa? Ini Pronto. Pronto. Ini juga Pronto deh. Nih. Pronto. Pronto. Atau PMP ini. Lu worth berapa sih kalo deal lo sendiri? Gua. Gua nih. Lu tanya gua. Gua OPE lah. Maksimal banget. 6500 gue masih oke. 6500? 650 ribu? Iya. Kalo lu? Ini. Gua OPE sih. Gua 600 ribu lah. Gua 600 ribu lah. Iya. Gua 600 ribu lah. Gua 700 ribu lah. Gua 700 ribu. Jadi menurut gua. Emang beda-beda orang. Kenapa. Kenapa gua ga beli tuh si. Apa namanya. Paranya Claudio. Karena emang gua ga mau. Ngebayarin harga segitu. Untuk sepatu ini. Tapi gua akan ngebayarin sepatu lain. Kalo suatu ini. Gua akan bayar berapa pun bro. Gila. FNF. Apalagi itu cara menjilat. Oh gitu cara menjilat. By the way nih. Tadi yang toko yang gua telpon. Jadi sebelumnya dia emang agak. Curhat. Curhatnya gini. Gimana? Udah. Kan kemarin kan. Ada opini gua. Yang tentang resell segala macem. Diputat. Udah. Akhirnya dia nih. Dia bereaksi nih. Dia bilang gini. Terlalu muak gua sama orang-orang. Yang suka hujat anak-anak resell kompas. Tiap hari. Tiap saat. Ada aja yang begitu. Mereka bilang. Orang yang jual kompas mahal. Gatau diri. Kualitas 5 ribu. Dijual 5 juta. Dan yang beli dianggap bodoh. Karena ngapain beli sepatu. Kualitas rendah dibeli mahal. Padahal kan banyak orang-orang beli. Hewan peliharaan. Puluhan bahkan ratusan juta. Setuju. Padahal hewan tersebut. Bisa aja setelah dibeli. Besoknya mati. Bisa. Karena si pembeli gak mikirin itu. Mau besoknya mati. Setelah dibeli atau sakit. Setelah dibeli. Gak mikirin kualitas si hewan. Bakal hidup selamanya. Kalo hobi kan hobi. Gitu bilang. Kompas juga sama. Orang yang ada yang senang. Ya beli. Walaupun bisa resell mahal. Suka ada duit. Beli. Ya kan. Setuju. Hobi ya. Hobi sih. Kita balik lagi ke hobi ya. Dan ini tadi udah dua arah. Dari tokonya. Ada. Ada. Yang jual. Eh yang beli juga. Ya kayak gini deh. Lo menurut lo aneh gak sih. Beli mainan harga 3 juta sekecil ini. Aneh lah. Aneh ya. Tapi ini gak ada. Ada juga nih. Jujur kacamata lo harganya berapa? Aduh berapa ya bro. Outfit. Bojain outfit. Outfit gue tuh bro. Jadi ini topi lokal. Maksudnya kita gak bisa. Kita gak bisa menjudge orang. Dengan apa yang dia jajan deh ya. Iya lah. Iya lah. Dia mau jajan velg harga 7 juta sampai 300 juta. Kalau emang dia mau. Ya kenapa. Gini deh cowok. Ya surat itu saya ini banyak nyet. Yang cowok gak punya hobi. Ujung-ujungnya apa? Jadi hobinya mijet. Cuman buat. Cuman buat. Gue gak sih. Gue punya cewek. Bangsat. Cewek gue ngejutin gue. Siap. Ya intinya. Ya. Ya hobi orang beda beda. Daripada lo gak punya hobi. Mainnya cuman ngemprut ngemprat ngemprut. Ya udah cari hobi. Apa kek. Olahraga kek. Lari murah. Justru kalo gak punya hobi itu menurut gue gak normal sih. Lo hidup yaudah. Jadinya kemana-mana. Jadi narkoba ntar lo. Gila. Anti narkoba. Iya. Yalah. Dan yang paling anehnya. Sepatu itu adalah hal yang standar banget cowok. Iya. Cowok tuh. Gak jauh-jauh kalo gak olahraga. Game. Otomotif. Sepatu. Udah. Oh iya jam. Oh soalnya gue gak main. Gak maksudnya om-om biasa yang gue bapak. Iya. Tapi lo ada sakai. Oh iya. Yang tau-tau doang. Ini mah. Yang gak tau gak paham. Di apaan sih. Selalu dipaham. Eh bukan ilang ya. Iya. Yang nyolong. Gue cari bro. Lemakan tuh. Apa nama brandnya. Gue sebut ya disini. Jangan. Marketing dong. Marketing dong. Brandnya tuh. Nah itu tadi dari sisi reseller. Jadi menurut gue reseller juga tidak bisa disalahkan. Pembeli juga gak bisa disalahkan sebenernya. Iya gak sih. Terus kalo misalnya kita ngomong di keramaian ini. Dari segala plus minusnya. Ada gak sih. Maksudnya suatu keributan itu kan gak selalu positif ya. Ada negatif ya. Ada negatif ya kan. Nah. Lebih banyak malah. Kalo emang ada yang harus disalahkan. Harus ada yang disalahkan. Harus ada yang disalahkan. Harus ada yang disalahkan. Tadi kan. Brandnya gak bisa. Brandnya menurut kita enggak. Resellernya enggak. Pembelinya enggak. Tapi ribut. Gitu loh. Maksudnya ngantri-ngantri gak bisa disalahin. Iya kan. Value nya gak bisa disalahin. Iya. Produksi nya juga gak bisa disalahin. Gue tau. Harus ada yang disalahin. Kalo harus ada nih ya. Harus ada. Hype nih. Kenapa bisa kebentuk segitunya. Berarti lu menyalakan marketing brand. Oh enggak juga. Kan hype gak cuma dari marketing brand. Oh iya. Orang yang ngomongin. Orang yang ngebakar. Influencer-influencer yang ngatain. Abis itu. Eh balik lagi gue pake. Iya. Abis ngatain. Eh. Gue pake lagi. Eh gue dikasih ya gue pake. Abis itu. Eh gue jual lagi. Eh. Eh. Pokoknya gitu dah bray. Pokoknya gitu-gitu tuh. Tapi tadi lu juga sebut ya. Kalo misalnya. Lu bawa tadi. Ini dunia cowok. Hmm. Salahnya disitu. Oh. Cowok salah-salah. Iya. Masuk. Iya sih. Tapi ya gitu. Ya itu point of view gue. Kalo lu gak suka ya gak apa-apa. Itu point of view gue. Kalo lu yang. Harus ada yang disalahkan walaupun kecil. Susah sih. Susah sih. Karena. Lu gak bisa nyenengin semua orang juga. Iya. Pasti ada ya. Pasti ada yang salah juga. Eee. Dalam perjalanan lu menuju ke atas tuh. Pasti lu kehilangan banyak temen. Iya sih. Oke. Pasti sih. Iya. Dia udah ngerasain nyet. Yoi. 200. Ya nyet gue cuma 2700. 2700 gue. Ya kan 10 10 10 kayaknya. Iya 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 iya. Tapi 10 nya sekali. Bukan 10. Bukan 10. Tapi kemarin juga ada tuh rame-ramain tiba-tiba diserang dari berbagai arah deh. Dari. Dari. Dari hubungan pertemanan. Iya. Setuju gue. Satu itu. Terus dua yang dari segi kreatif ya. Tiba-tiba ini mirip. Ini mirip. Ini mirip. Ya tadi gue bilang mungkin blazer. Converse. Maksud gue. Ya itu pasti ada gak sih kayak gitu. Terus. Ya. Ya gue gak ngerti sih. Gue belum nyampe tahap orang yang disitu. Jadi gue gak bisa. Gak bisa. Bilang. Kayak gimana. Karena gue belum pernah ngerasain pengalaman. Di tahap itu nih. Mungkin lu dari point of view lu. Bisa menjadi. Oh ini kayaknya gara-gara ini kayak gini. Kalo Rick Owens aja gak bisa dibilang ngikutin Chuck Tyler. Padahal iya ngikutin. Iya. Tapi gimana. Revenge. 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 Gak ganti itu doang. Sebenernya gini. Kalo gue ya. Kalo yang harus ada. Disalahin. Mungkin sebenernya gue mirip sama lo. Tapi agak-agak beda sih. Jadi menurut gue. Netizen-netizen. Yang bekuar-kuar. Yang gak relevan. Itu ngebuat makin hype. Ngebuat makin rame. Tapi omongannya gak relevan gitu. Contoh misalnya gini. Dia bilang. Kompas bukan buat semua orang nih. Gimana sih lo katanya brand. Apa namanya. Buat semua orang. Untuk semua. Tapi lo produksinya dikit. Dia pengen produksinya banyak. Berarti yang haters Kompas ini. Dia pengen punya dong. Dia minta produksi dibanyakan. Yes. Terus misalnya. Apa namanya. Ya pokoknya. Speech. Hate speech. Hate speech. Dan keramaian-keramaian yang gak relevan. Itu menurut gue. Bisa disalahkan gitu. Karena. Lu ngebuat. Sekarang gini deh. Kalo lu gak pengen dia booming. Lu gak usah lu diem aja. Ngapain lu. Lu keluar-keluar. Ngapain lu berkeluar-keluar. Ini cuma satu. Iri. Cuman kalahkan-kalahkan Iri. Iya. Antara Iri mau pake. Atau Iri mau cuan. Iya. Iri mau cuan. Iri mau pake. Iri sama brandnya. Udah brandnya bisa segitunya. Atau Iri gak FNF kayak gue. Iya. Gak sih gue gak Iri. Sumpah gak. Pokoknya gitu. Ini aja kan. Ini udah mirip. Stan Smith. Iya. Tapi ini udah beda-beda. Udah brand. Iya. Gak bisa bro pake JR. Gatel. Gari. Ini pabriknya disini. Oh disini. Nah tadi gue sempet bahas. Tadi barusan banget gue mention tentang produksi. Iya. Iya kan. Kenapa sih produksinya bikin. Susah. Gue gak ngerti tuh. Sekarang gini. Itu kompas. Dia pabriknya pabrik kompas sendiri ya. Terus dia punya kapasitas. Untuk dia nambahin kapasitas. Berarti dia harus belanja mesin lagi ya kan. Belanja mesin. Terus harus gudangnya. Kita gak tau mungkin gudangnya udah ngepas tuh. Dengan alat yang dia punya. Berarti kalau misalnya dia mau nambah mesin. Dia harus ganti gudang yang lebih gede lagi. Kalau gak dia sewa-sewa ini lagi. Dan itu tuh expense-nya banyak banget. Sedangkan menurut kompas. Dengan jualan segini juga udah. Udah nutup. Udah nutup semua overheadnya dia gitu. Udah nutup. Udah nutup. Dan ya udah. Emang. Belum ada. Apa ya. Belum ada kemauan untuk. Nambah kapasitas gitu. Atau misalnya orang bilang. Yaudah kalau gitu. Produksi di pabrik lain. Cuy. Pindah pabrik. Lu kan berarti kan. Quality-nya. QC-nya. Terus. Cutting dice lu harus diserahin ke pabrik orang. Itu bisa dipalsuin. Bisa dipalsuin. Bisa dipalsuin. Betar. Ya kan. Gak ngerti. Makanya. Ayo semuanya baca guys. Brand bikin brand itu gak segampang itu. Ayo. Gak segampang itu. Dari hal-hal kecil yang bisa dibilang. Ya lu kira. Ya hal-hal. Hal-hal sepele. Kayak social media deh. Yes. Itu semua bisa di copy juga. Dari foto. Dari apa. Semuanya bisa di copy orang. Tapi. Tapi gini. Gue gak mau video ini kita. Sebagai. Dukung. Pendukung kompas. Enggak. Makanya dari tadi. Yang ngeliatnya banyak sisi. Dari. Dari banyak sisi. Kita tidak mendukung kompas. Cuma ini point of view. Dan menurut kita. Kita netral. Netral aja. Nah oke deh. Kalau misalnya kita. Mungkin video ini gak mau dibilang. Dukung kompas banget. Kemarin tadi lu sempet bahas design. Eh tadi. Tadi lu sempet bahas design. Terus ada beberapa juga. Influencer atau media. Yang lumayan relevan. Diomongin untuk mengkritik si kompas ini. Mungkin kritik untuk membangun juga ya. Ya. Tapi menurut lu. Apa sih yang mereka kurang. Dan mereka tuh harusnya gak kayak gitu. Atau mereka tuh harusnya bisa. Nambahin lagi. Ini baru satu siluet. Iya ya. Ini baru gazelle. Ini baru gazelle. Masih ada. Iya dia bisa develop lagi. Tiba-tiba ada lagi. Nah ini juga. Sebagai pertanyaan. Apakah. Dia sustain. Apakah semua yang diciptakan gonjel akan. Hide. Seperti emas gitu. Tangannya apakah seperti emas. Apalagi dia nanti. Release sepatu baru lagi. Si Cam. Apakah bakal jadi kayak gini. Dengan designer yang sama. Dengan. Dengan otak yang sama. Jadi. Banyak. Banyak variable yang. Apa ya. Menjadikan. Dan. Kompas ini. Diminati orang. Kan baru satu juga. Belum. Belum tentu. Nanti. Yang nextnya bakal lebih sukses. Atau bakal lebih buruk. Gitu. Ini yang bikin. Bikin industri itu menarik. Setuju. Industri kreatif itu menarik. Karena kita tuh pengen tau. Otak lo tuh bisa bikin apa lagi sih. Senyampe. Apa sih. Kurangnya deh. Kurangnya deh. Yang lo gak mungkin gak suka dari. Fenomena ini. Kita lagi bahas suatu fenomena. Fenomenanya ya. Fenomena. Brand. Apapun. Yang lo gak suka. Yang gak suka itu. Ini aja sih. Kenapa harus. Berseberangan pendapat. Terus jadi akhirnya. Hubungannya jadi gak enak. Itu. Sama. Gue juga. Pendapat gue yang jelek dari fenomena ini. Adalah kayak. Nyet. Ya lo sesuatu sama lokal. Ya lo support. Kalau lo gak mau support. Diem aja. Kalau lo gak suka apa-apa. Diem aja. Oke gue gak ngerasain. Apa yang lo rasain. Di saat itu. Di saat ini. Pilihan fenomena ini. Tapi. Yaudah lah. Orang kan punya. Tricknya masing-masing. Orang punya kapasitasnya masing-masing. Orang punya. Marketnya masing-masing. Yaudah. Kalau emang lo gak bisa masuk. Gak bisa blendin. Gak bisa fit in. Yaudah. At least lo diem aja sih. Menurut gue. Gak usah yang kayak. Berkeluar-keluar banget. Karena. Nyet. Apapun di dunia ini. Di social media sekarang. Itu gampang banget. Orang. Gini ya. Lo udah punya followers. Lo udah punya market. Lo udah punya. Orang di belakang lo. Lo ngomong apa. Orang di belakang lo kan ikut. Nah. Belum tentu kan. Orang di belakang lo tau nih. Background. Background masalahnya tuh kayak apa. Iya. Kasusahannya kayak apa. Eh come on. Ayo dong. Semuanya gue sih mikir. Ya ini emang agak susah sih. Tapi ya. Lo buka deh pola pikir lo semua. Maksudnya kayak. Jangan. Ya gue tau lo. Misalkan ada sesuatu. Yang gak cocok. Gak fit. Ya lo pikirin sisi lainnya nih. Dari sisi point of view lain. Apakah gue udah cocok ngomong kayak gini di social media. Apakah gue udah bener ngomongin di social media. Ya kalo. Gue sih tipe orang yang akan belak-belakan aja bodo amat gitu. Dengan di social media gue bakal. Ya udah caur aja gue di social media. Tapi. Ya itu gue gitu loh. Kalo lo. Tapi gue gak hate speech gitu. Gue gak hate speech ke orang-orang yang emang gue gak suka. Ya emang kalo gue gak suka. Ngomong gue ngomong langsung. Mendingan. Habis itu ya udah kelarin. That's it. Gak di social media rame. Eh. Ini baru ketemu. Atau gak. Ya pokoknya. All. Mulanya dari social media. Ya gue. Ampe saat ini sih. Untung gue mohon. Kayak berantem di sosmed gitu. Ya udah lah. Lu kan cowok. Misalkan. Atau lu cewek. Ketemu. Ketemu aja ngobrol. Kalo gue sih. Kalo gue mungkin kalo dari brandnya. Tentang. Produksinya dia yang sedikit. Atau mungkin cara marketingnya kayak gitu. Gue gak bisa komen ya. Karena emang mungkin. Emang maunya begitu. Yes. Emang maunya suprim-supriman gitu. Cuman kalo misalnya masalah sepatu. Ya emang gue belum. Belum tertarik. Jujur aja. Dan ketika lo ngantrinya udah segede ini. Hype-nya udah segede ini. Ini gue jujur banget nih. Gue gak ngeliat antrian itu. Iya. Menurut gue lu masih. Gini. Bahasa gampangnya. Lu masih belum bisa sombong lah. Iya. Lu tuh masih belum bisa jadi kayak nyewes. Iya. Menurut gue. Masih bisa lebih nih. Ini brand masih bisa lebih. Apalagi. Kemarin gue sempet denger. Dia mau sama fucking rabbit. Itu gue bangga banget. Itu gue bangga banget. Itu gue bangga banget. Baru dua tahun. Eh gue gak tau sih berapa tahun. Pokoknya baru beberapa tahun. Gak nyampe lima tahun nih brand. Tapi udah bisa collab. Baru rebranding. Baru rebranding. Gak nyampe lima tahun ini. Terus dia bisa collab sama brand. Luar. Luar. Jepang yang. Kalo lu tau. Man behind the fucking rabbit itu siapa. Dia one of the gods. Di Jepang gitu. Maksudnya. Maksudnya. Nanti bisa ke fragment. Bisa ke fragment. Bisa ke fragment. Bisa ke fragment. Bisa ke Nigo. Please. Gak kalo Jepang dulu. Bisa ke Nigo. Bisa ke Verdi. Bisa ke Jun. Verdi masuk banget. Bisa ke Jun. Masuk ke Verdi bisa banget menurut gue. Iya masih banyak lah. Jadi. Jadi maksud gue. Untuk. Kompas. Atau mungkin siapapun yang lagi viral. Ingat ya. Lu. Lu masih. Masih belum dewa-dewa banget. Gitu. Gue inget banget. World Division. Jadi rajanya 2018 ya kan. Apa 19. Lupa lah gue. Walaupun sekarang. Katanya salesnya masih bagus. Tapi ya. Gue gatau kabarnya gimana. Hype kayak apa. Ya gue gatau. Jadi menurut gue. Ya masih. Ya lu. Jangan terlalu sombong aja lah. Kalo gue menurut gue sih. Jangan percaya sama hype sih. Karena menurut gue. Hype itu bisa diukur. Hype itu bisa diukur banget. Ya lah berapa tahun sih orang hype. Di atas angin banget. Supreme sekarang lu liat kayak apa. Turun. Iya. Walaupun. Ya di salesnya akan tetep bagus. Menurut gue. Hypenya ya udah akan turun. Iya. Nah. Lu. Lu percaya sama brand-brand. Gatau ya kalo tolak ukur gue. Adalah brand-brand yang. Atau desainer-desainer. Lu liat. Hiroshi. Pernah gak diturun. Dia steady ya. Ya iya. Masih jauh-jauh yuk. Kita. Kita ambil misalnya brand lokal. Ya udah lama banget. Kita ambil temen-temen kita banyak kan. Ya iya. Kayak misalnya ada text in song. Oke. Ya iya. Temen brand lo udah berapa tahun gitu loh. Ya udah. Ya. Jalan terus gitu loh. Jalan terus. Naik 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 naik. Dan emang ngikutin prosesnya. Jadi untuk temen brand lokal yang mungkin nonton kita disini. Yang mungkin belum se-hype Kompas. Yaudah gapasalah. Nikmatin aja bro. Nikmatin prosesnya nih. Brand gue Royal Edge 2 tahun 2 kali rilis doang. Next. Brand gue nih udah baru 2 tahun nih. Baru sekarang bro orang tau. Enggak. Pelan-pelan bro. Jalan buru-buru. Lu bangin. Makanya kita sekarang syutingnya disini. Iya. Biar lo pada liat nih. Ini sponsor. Ini sponsor kita hari ini loh. Nih. Jadi brand gue tuh bisa nyuci buat sepatu. Oh ya kita bikin giveaway aja deh. Iya kita bikin giveaway ya. Yaudah. Yaudah. Lalu siapin apa? Gue siapin. Gue siapin sepatu Kompas. Tuh. Oke. Gue siapin buat lo semua nih. Sama ini dong. Sama ya. Jadi nanti gue akan bikin package. Si. Coba lo ini dulu loh. Sebentar dong. Jualan bikin ini. Ini tuh apa sih? Ya. GUTUGO adalah brand deterjen yang dia untuk nyuci sepatu. Bisa. Dan bisa juga untuk nyuci sport apparel. Nah. Yang membedakan. Yang membedakan deterjen. GUTUGO dengan deterjen lainnya adalah. Kita memakai produk organik. 100% organik. Dan kita ada enzim yang untuk menghilangkan. Keringat-keringat yang nempel di. Sports bra. Kopi. Dan sampe sepatu. Kalo lo sepatu kan biasanya. Lo pake seharian. Terus. Keringatan tuh. Nah gue juga punya solusi lainnya. Gue punya namanya. Acid active spray ini. Nah gunanya ini adalah untuk anti odor. Sama. Sama untuk ngilangin yang namanya. Bakteri-bakteri yang ada di. Sepatu-sepatu lo. Jadi misalkan lo pagi. Olahraga nih. Sorenya malamnya udah selesai. Gue tinggal semprot. Atau engga misalkan pagi lo. Sebelum pake lo semprot. Habis itu. Malamnya lo semprot lagi. Si bakterinya yang bikin jadi bau kan. Wanginya. Dan ini 100% natural. Wanginya kayak tea tree gitu. Kayak. Apa ya kita sebutnya. Ya tea tree. Tea tree. Orang Indonesia tea tree apa sih? Pohon teh. Pohon teh. Oh iya. Kayaknya engga deh. Mungkin ya. Kayaknya engga tau engga tau. Ya tea tree gue nyebutnya. Ya. Terus juga bisa. Kalau misalkan lo. Rumah lo banyak nyamuk nih. Lo semprotin aja di badan lo. Ntar nyamuk udah engga dateng. Karena emang ga suka bau tea tree. Iya. Nyamuk tuh ga suka bau jerob. Jadi gunanya banyak banget nih ya. Dua produk ini. Nah jadi kita akan ada berapa pemenang. Bener kok minyak pohon teh? Minyak pohon teh? Iya pohon teh. Iya pohon teh. Itu besi Indonesia yang benar. Kita akan ada berapa pemenang. Jadi gue. Gue akan. Ini kan menuju. Claudia menuju swipe up. Bangsat. Bangsat. Ada extra hadiah kalau dia bisa swipe up. Iya. Ada. Tengok giveaway produk gue. Eh sorry. Giveaway Kompasnya Kompas yang apa? Nah gue ntar. Ntar akan gue announce. Pokoknya akan di announce di Instagram Doci sama Hanif. Dan di Guto gue ga? Dan di Guto gue juga. Jadi pokoknya ntar tuh tunggu aja di Instagram kita semua. Nanti caranya dan turn and conditionnya akan bakal kita kasih tau by social media. Segera mungkin. Dan colorway yang akan kita giveaway. Kompasnya juga akan kita kabarin. Secepatnya. Nice. Dan kalian juga akan dapet. Lebih dari satu pemenang dong? Gue pengen lebih. Oh sial. Gue pengen lebih. Tapi yang gue udah pastiin sih. Ada satu pemenang udah dapet sepatu Kompas. Tapi gue pengen lebih sih. Yang pasti dapet ini. Lo bisa nyuci di rumah. Sayangi produk lo sendiri guys. Jangan percaya dicuci di orang. Dan ini ga cuman buat sepatu. Engga. Jadi sebenernya kegunaannya adalah dia lebih buat sport apparel. Sport equipment. Kalo misalnya buat apapun sih. Kalo orangnya sporty banget lo bisa ga mandi pake ini? Bisa banget. Karena natural. Kalo lo berani mandi aja. Gue sering kok. Dia kan manggung dari atas sampe bawah keringetan. Gue biasanya kalo disini kalo gue habis olahraga gue mandi pake ini bro. Tenang aja jangan takut. Percaya deh. Eh beneran tapi. Oh beneran? Gila. Gue suka mandi kalo misalnya sabun gue mandi pake ini. Oke deh. Karena itu main base. Nice nice nice. Yauds gimana deh tentang rame-rame lokal brand ini. Apa aja yang mau lo tambahin? Untuk terakhir closing. Ya udah menurut gue lokal brand. Menurut gue sekarang gue salah satu orang yang bisa look up ke lokal brand segitunya. Untuk disepatu especially. Habis itu sekarang barang-barang gue hampir lumayan banyak yang si lokal gitu. Oke. Banyak. Makanya dari tadi lo ngejualin night blue. Yeay. Buat di resell. Soalnya dia mau beli resell. Dia mau beli resell. Old blue. 7 juta. Gue mau beli 7,5 juta. Ada yang mau ngasih old blue 7,5 juta. Hit me up. Eh gue kemungkinan minggu depan akan review old blue sama PMP secara langsung detail nih. Kayaknya gue sendiri. Itu buat announce aja sih. Kalo lo gimana tentang lokal sekarang? Harapan atau terakhir. Harapannya akan banyak lagi yang ter-trigger untuk bikin sepatu lebih bagus lagi. Itu juga. Dengan yang lebih niat lagi. Begitu-begitu ada brand baru sih. One triple nine mau rilis sih. Oh siya. Ih itu gue denger beda bagus banget ya sepatunya. Gila. Full ke nice ya. Finest full ke nice. Bahannya tuh beda gitu. Corduroy kalau gak soal. Corduroy-corduroy gitu kan. Ada corduroy. Namanya aja kan tadi lo denger kan. Hasilin nama-nama. Aduh aduh aduh. Aduh royal. Aduh royal. Hazel. Aduh penasaran dia nanti kalo udah keluar kita bisa review bareng-bareng ya. Boleh banget. Boleh banget. Ownernya aja dong. Boleh agak-agak introvert dia sih. Gue pengen ngobrol sama owners. Gue pengen ngobrol sama owners sebenernya. Dia basis ternama gitu kan. Yang jual itu aja bisa di kontak kok. Iya ntar gue kontak deh. Ntar coba kontak deh. Bisa. Bisa bisa. Gue tiap kontak tuh ke reject langsung. Kalo lagi manggung gue tarik. Oh lagi manggung. Iya boleh. Lagi manggung. Review sini ya. Gue tarik. Oke deh kalo gue. Mungkin brand lokal tadi udah disebut sama Claudia Oma Doci juga. Mungkin kalo gue dari netizennya aja kali ya. Kalo lo emang support ya support aja. Kalo emang ga dukung. Lo ga usah bayang-bayang berkoar. Ikuti media dan ikuti influencer yang menurut lo pinter. Tapi tidak membawa dampak yang buruk ya. Maksud gue. Lo bisa memilih-milih mana influencer lo yang ga toxic. Iya setuju bro. Pokoknya intinya. Lo harus pinter lah ya. Lo pinter. Sering-sering baca. Lo sering ga cuman ngeliatin social media. Lo bisa baca koran. Lo bisa baca. Artikel. Artikel. Lo bisa baca googling everything. Dan kalo bisa lo jangan patokan. Lo yang influencer lo jangan sih menurut gue. Iya. Selama positif ga apa-apa. Iya. Maksud gue. Jadi. Jangan ada jadi patokan. Kalo misalnya lo mau memulai sesuatu. Mulailah dengan positive mentality. Wuuuuh. Langsung luar. Kok gue keing? Gue buat. Gue buat. Itu easy to yourself. Beda beda. Gapake. 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 Ya udah. Ya pokoknya kira-kira gitu aja. Sekian dari kita. Jangan lupa lagi. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian. Ciao. Dan kalo misalnya ada yang gak setuju sama apa yang diomongin sekarang. Yes. Fuck you. Kalo gak setuju yaudah. Tapi pendapat kalian pasti. Kalau bisa komen lo kan lo. Gak bisa ketemu. Kasian deh lo. Tapi pendapat kalian di kolom komentar itu pasti kita baca. Pasti. Pasti. Pasti kita ngakak-ngakak kalo ada yang kocak juga. Please banget. Kita udah ngomong panjang. Kalian komennya juga kalo bisa panjang. Panjang. Biar seru ya kan. Nanti mungkin kita akan repost di Instagram. Kalo kalian pengen liat kita lagi ya boleh komen lah ya Doja. Kita dibayar manif kayak gini-gini guys. Lumayan lo. Ini proper lo. Ada yang megangin kamera lagi. Thank you lo. Kali ini dipegang sama agency lo. Iya. Agency Big Change yang megang. Kalo kalian pengen bikin video ala-ala podcast seperti ini lagi. Juga bisa like-nya yang banyak nih pokoknya. Like-nya yang banyak. Kita bisa ngeliat gedung-gedung. Gila. Ini kita di Bali. Iya. Di lantai. 27. 27. 27. Keluar anginnya gila. Lo mau lari langsung bisa ke GBK. Gila langsung. Gak bisa gak bisa gak bisa. Lo mau nginep di Hotel Mulia atau sebelah mau. Ceritanya di Bali. Oh di Bali ya. Ada GBK Bali sekarang. Oh yee. GWK. GWK. Bukan GBK. Kira-kira gitu aja video gue untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video gue yang lain. Gue Hanif. Gua Claudio. Gua Cisanega. Chops. Gusi! Awf... Troll Umu. Boleh baj praw kal 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 kurz